hai 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 pencinta gadget dengan digi disini ya kali ini kita kembali lagi di segmen buka kotak lama nah kali ini kita akan re-unboxing lagi sebuah smartphone yang fenomenal di jamannya ini adalah Blackberry Z3 yang kalau di Indonesia diberi nama codename Jakarta jadi ini adalah BB Z3 atau lajim disebut BB Jakarta nah sebenarnya ini barang lama ya ini juga sudah dipakai dan masuk kotak lama nah coba kita hidupkan lagi apakah masih berfungsi atau tidak sebenarnya HP ini cukup fenomenal ya dulu di jamannya ya kalau dilihat ini bisa dikatakan fenomenal seperti pada waktu di launchingnya BB Gemini tapi ini sudah pakai OS 10 ya seperti itu tapi harganya dulu lupa coba nanti kita lihat di dalamnya ya Oke langsung aja Oh ya sebelum kita buka untuk yang penasaran speknya nanti bisa dilihat di sini ya speknya sehingga saya speknya ini adalah pakai Snapdragon 400 RAM masih 1,5 GB kalau nggak salah baterainya 2500 full untuk touch screen sudah 4G flip ya kayaknya masih 3G Oke nanti lihat di sini aja ya bener apa enggak ya Oke langsung aja tanpa basa-basi langsung kita buka Oke sebelum kita buka seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini berita loncengnya karena satu buah subscribe merupakan bentuk dukungan akan kemajuan channel ini ya eh langsung aja kita buka yuk Oke di sini kotaknya gini ya Wow keren juga sih dulu blackberry kotaknya ini ada ada kayak plastik deh ada tulisan emboss kiri ya tulisannya blackberry tulisannya atas ini biru tulisan blackberry ini email dan pin lalu ini garansi resmi ya garansi trikomsel ya iya dulu kan memang eh zaman-zamannya BBBM ya tapi ini resmi langsung aja kita buka bukanya dari dalam sini ya lang langsung disambut handphonenya Oke handphonenya oke kita singkirkan dulu di sini lalu di dalamnya mudah-mudahan sih masih komplit Oh iya masih ada kwitansi pembelian nah penasaran harganya dulu berapa harganya 2.525.000 belinya di Semarang sekarang kalau harga segitu dapat apa ya silahkan kasih komentar di bawah lalu selain itu dapat apa ini ini Oh service kartu garansi trikomselnya dari trikomsel Oke lalu ini apaan ini kitab-kitab yang nggak tahu ini user manual atau apa sih agar juga dulu nggak pernah dibaca kartu garansi trikomselnya satu garansinya panjang banget ini ini berarti ini pertanda garansinya resmi ya trikomsel nah lalu ada ini user guide ya user guide seperti ini nah ini dasar-dasarnya ini enggak seperti Android ya jadi ini eh sehingga saya ya ini pakainya pakai gesture jadi Hai kalau sekarang mungkin mirip ke iPhone ya iPhone 10 gitu ya pakai gesture ke atas samping itu nanti coba kita buktikan ya udah udah lupa lalu di dalamnya sini ya dulu masih kalau beli HP masih dapet headsetnya headset Blackberry jadi nggak pelit seperti merek HP yang sekarang yang kalau beli HP enggak dapet headset halus setelah headset Ops kuyang setelah headset dapet kabel data yang memang dulu belum ada type C ya ini pun sudah fenomenal ya sudah micro USB daripada sebelumnya yang bentuknya trafesium apa ya istilahnya ya itulah lalu disini ada charger ya kepala chargernya yang untuk output outputnya kelihatan di sini 5 volt 5 volt 5 volt setengah ampere kecil sekali pulsa nih ya oke ini aja ya enggak ada apa-apanya lagi Oh oh blur oke udah kosong enggak ada apa-apanya yang lagi kita singkirkan dulu di sini ya lalu kita fokus ke handphonenya ya karena ini handphone lama ya jadi buluk banget hahaha sudah ini seperti biasa ya kalau dulu ibaratnya ini ibaratnya kalau sekarang itu pegang HP di sini ada logo Apple yang kegigit dulu kalau pegang HP ada logo semacam ini sudah keren macam kayak manajer-manajer dan bos bos dulu hahaha oke tapi ini back covernya sebenarnya keren sih ada kayak semacam titik-titik apa jadi untuk grip itu digenggam enak gitu nggak licin lalu di sebelah sini bisa dilihat di bagian bawah ada tulisan Blackberry sebelah atas ada kameranya walaupun resolusinya kecil ada speaker earpiece ya di sebelah atas ini terdapat lubang jack audio 3.5 mm di sisi sini ada oh ya ini ada tombol power ya lalu volume rocker lalu yang tengah ini itu apa ya ini sebenarnya bukan tombol power seingat saya tombol powernya di sini ya dan di sisi yang sebelah sini ada tempat untuk sim card dan micro SD lalu pertanyaannya kenapa di isolasi karena sebenarnya sudah patah jadi kalau enggak di isolasi bisa bolong nggak percaya nih hahaha oke di bagian bawah sini ada colokan untuk nge-charge dan pindah-pindah data lalu ya udah langsung kita hidupkan tapi sebelum sebelum kita hidupkan kita masukin dulu ini ya kayaknya masukin gini kita masukin dulu sim cardnya ya tutup sini biar nggak lepas ya udah ah lalu kita hidupkan dulu ya kok nggak bisa hidup ya mungkin mungkin sudah baterainya sudah habis ya langsung aja eh bisa nih bisa hidup dan muncul tulisan blackberry wow keren ya dulu bootingnya keren ya ini kalau blackberry bootingnya melingkar gini untuk blackberry tipe maaf untuk blackberry OS 10 kalau OS dibawah 10 biasanya cuma garis aja tulisan blackberry garis ini ada prosentase dan logo blackberry nya oke kita skip aja sampai hidup ya ya akhirnya hidup juga dan ini dia tampilannya agak reflektif ya oke eh seperti yang saya bilang ini pakenya gesture ya jadi digeser-geser geser-geser gini buat ya mode daya hemat di kalau mau keluar ke home ditarik aja bisa kan ini tinggal narik ya modelnya gini modelnya gesture ya jadi kalau mau keluar ke home screen di swipe ke atas ini jadi inget ada BBM nya coy ya langkah sangat disayangkan di bulan Mei kemarin blackberry sudah say goodbye ya begitulah ya mungkin gini ini aja oh ya kita coba hasil kameranya seperti apa ya hasil kameranya seperti ini ya tadi adalah sedikit contoh dari hasil kamera BB Jakarta ini bagaimana ya seperti itulah oke baik mungkin sekian dulu video kali ini bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan jangan lupa klik tombol subscribe dibawah video ini beserta loncengnya karena apa karena satu buah subscribe merupakan bentuk dukungan akan kemajuan channel ini dan silahkan kasih saran besok kita akan buka kotak HP lama apalagi ya silahkan tulis di kolom komentar baik sekian dari saya Diki out